Intro Seseorang yang berbaikat kepada seseorang Seseorang yang berbaikat kepada seseorang Layubayi'ahu yang mana Dia tidak membayat orang tersebut Illa li dunia kecuali untuk tujuan mendapatkan dunia Ikut-ikutan bayat Maksudnya mah biar dapat dunia Kayak siapa? Kayak kaum munafikun di Madinah Ikut-ikut bayat Rasulullah Ikut-ikut ngaku beriman kepada Rasul Maksudnya apa? Biar kebagian jatah ghanimah Biar kebagian jatah Ghanimah itu tujuannya Ikut berbayat Karena emang dapat perkara dunia Ingin dapat ghanimah Ingin dapat bagian wakaf dan seterusnya Fa'in a'tahu mayuridu wafalahu Maka jikalau orang tersebut memberikan kepadanya Mayuridu apa yang diinginkan daripada dunia Wafalahu Maka dia akan menepati bayatnya tersebut Kalau dunianya dikasih Amal yang dia bayat Maka bayatnya akan dia tepat Tepati Wa'illah dan jikalau tidak diberi apa yang dia inginkan Daripada perkara dunia Lam yafi'lahu Tidak akan menepati bayatnya Ini orang yang begini munafik Dia bayat Seseorang Yang gampang saja Dia bayat Rasulullah Dia mengaku beriman kepada Rasulullah Tapi tujuannya untuk mendapatkan Perkara dunia Harta pangkat jabatan bahkan wanita Kalau dapat yang diinginkan Bayatnya jalan terus Tapi kalau tidak dapat Bayatnya batal Nah yang begini Nasibnya dari hari kiamat Sebagaimana tadi Yang tidak mau ngasih air kepada orang musafir Yang ketiga Wa rojulun sawama rojulan bisil'at Nah penting ini Kalau yang kedua tadi juga itu ya Walaupun bukan bayat Tapi Kalau kita mau Lebih jauh memahami kalimat tadi itu Seperti orang yang berjaji Akan mencoblos seseorang Ya tak saya coblos pak Tenang aja pak Yang penting ayo pak Apa ini Wani piro Wani piro pak Sekian Ya sini pak Kalau bisa sekian Saya coblos pak Kalau gak bisa Gak bisa Paham 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 Ya kesitu larinya Udah Yang sama selamat aja dah Boleh Boleh ngajar aja tuh halal Gaji boleh ngajar aja Eh Ini kan sama Bayat kan Dia mau bayat seseorang Dengan syarat Dia dapat dun Dunnya Kalau dunianya dikasih Lanjut bayatnya Kalau gak dikasih Gak lanjut Nah ini Ada orang mau janji setia Sama salah satu Paslon Salah satu Caleng Ini begitu Yang penting apa Wani piro Wani Piro Kalau dah nih sekian Saya kerahkan nih Pasukan saya Berapa Satu M Bukannya mah Sejati melatih mah Insya Allah dah Nyoblos Au Berapa Satu M Masuk kira-kira Masuk Hati-hati aja dah Yang bener-bener aja Yang nyari duit mah Ya Jangan gampang terpengaruh Gini-gininya Antum kaya-kagak Dapat serangan pajar 50 ribu Tanggung jawab di akhirnya berat Allah gak mau bicara Allah gak mau mandang Hah Allah gak mau ampunin Azabun Alim Ya Cuman gara-gara apa 50 ribu 5 tahun 50 ribu Dibagi 50 tahun Satu tahun itu 360 hari Kali lima Berapa Hitung bro 360 kali lima Buruan Berapa Seribu 50 ribu Dibagi 1.800 27 Berarti NT Dibayar sehari 27 perak Selama lima tahun Buat nyoblos dia Paham Maksudnya 50 ribu Anda Itu menentukan Lima tahun ke depan 50 ribu Maksudnya 50 ribu Yang NT terima Serangan pajar Maksudnya 50 ribu Yang NT terima Itu menentukan Lima tahun ke depan Berarti Kalau 50 ribu Dikali lima tahun Setahun itu 360 hari Berarti berapa tadi 1.800 hari 50 ribu Dibagi 180 hari Eh berapa 1.800 hari Sama dengan 27 Perak rupiah Per hari Gitu Murah amat Harga diri kita Tiba-tiba 27 perak Itu di dunia Belum Entah di akhiratnya Gimana Emang gak bakal ditanya Itu Ditanya Saudara Kalau baik Kalau lihat hadis ini Kita serem banget Udahlah Jangan terlalu Bagaimana Yang lurus-lurus saja Memilih Pemimpin itu Ibadah Ibadah itu Ada tuntunannya Ibadah itu Ada Tuntunannya Maka Yang paling selamat Adalah Ikuti Tuntunan Orang-orang Yang mengikuti Tuntunan Allah dan Rasulullah Faham? Sampai disini Faham? Semoga Allah Anugerahkan kepada kita Pemimpin yang adil Dan bijaksana Amin Ya Rabbal Amin Karena bayat itu kan Secara bahasa Adinya Janji setia Janji Setia Secara bahasa Janji setia Ihsan Janji setia Kepada istrinya Dituangkan Dalam segar taklik Segar Saya Muhammad Ihsan Bin Muhammad Amin Berjanji Sebagai suami Jikalau Tiga bulan Berturut-turut Tidak menapkahi Secara lahir Dan batin Tibang tidur doang Tiga bulan Maka Blah-blah-blah-blah Anggit Ya Rabbal Dia ngajak hadis Begitu Hadis ini Multidimensial Nabi itu Jawami'ul Kalibin Singkat Padat Ucapan Nabi itu Singkat Padat Kalau kita Singkat Kagak danta Nabi itu Singkat Padat Kalau kita Singkat Kagak danta Amdala TV Amdala TV Amdala TV Amdala TV Amdala TV